Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan ladhina amanu inna min azwajikum Min azwajikum wa awlaadikum aduan lakum fahzaru hum Wa in da'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafuru rahim Innama amwalukum wa awlaadukum fitna Wa allahu in da'fu aj'ru'n azim Sadakallahu'l-azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi bin amatihi tatimus salihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Segala puji bagi Allah pemirsa Kita haturkan karena kita diperkenakan Untuk berkumpul kembali dalam Majlis Ilmu Damai Indonesia Alhamdulillahirrahim Kali ini kita berkesempatan bersiaran dari Masjid Alawiyah Jalan Jati Waringin Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi Yang juga Alhamdulillah kita dihadiri dari Majlis Taklim BKMT Jakarta Timur Yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir guru-guru kita Asatis kita yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua Ada Gus Hayid dan Ustadz Asmar Lambo Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat menarik sekali Tema yang sangat dekat dengan keseharian kita Yaitu anak dan harta adalah ujian Di segmen satu ini pemirsa Gus Hayid akan menyampaikan tentang posisi anak dalam Al-Quran Seperti apa posisi anak dalam Al-Quran Kita akan mendalaminya, kita akan mengkaji bersama-sama Bersama Gus Hayid nanti di segmen satu Dan inilah pemirsa damai Indonesia Selamat mengikuti Silahkan Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi karramana biauladin saliha Waja'alana minal muttaqin Asa'an yadkhulana aljannah Ma'al-abai wal-umahat Bighayri hisab Amin Allahumma Amin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim Wa karrim wa azim Wa majjid ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa manittaba'al huda ila yaumiddin Amma ba'du Hadratal kuramai wal a'izzak Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Para pemirsa damai Indonesia ku Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu anugrah terbesar Yang Allah berikan kepada kita adalah Anak-anak dan harta benda yang Allah titipkan Alhamdulillah Tapi ingat Anak dan harta Fungsinya tidak hanya menjadi anugrah Dan titipan Allah Tetapi ada kalanya Anak dan harta kita Justru menjadi ujian yang berat bagi kita semuanya Na'udhu billahi min Dhalik Kapan anak dan harta itu menjadi anugrah Dan kapan anak dan harta itu Menjadi titipan sekaligus ujian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ketika Allah meminta kita berdoa setiap saat Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurrata a'yun Wa ja'alna lil mutaqina imama Allahu Akbar Subhanallah Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Anak-anak termasuk harta benda nanti di ayat yang lain Itu akan menjadi anugrah yang luar biasa Ketika anak-anak yang Allah titipkan Kita didik menjadi anak-anak yang soleh Jadi Al-Quran menjelaskan posisi anak yang pertama adalah Sebagai anugrah Dan hadiah terbaik Kalau anak itu didik dengan baik dan benar Tetapi sekaligus Anak kelak akan menjadi ujian Dan batu sandungan yang luar biasa Kalau titipan anak yang Allah berikan Tidak kita didik Lalu kemudian dia ingkar kepada Al Allah Maksiat kepada siapa? Allah na'udzubillahimin Zalik Dititipin anak Anaknya enggak solat dibiarin Akhirnya apa? Nanti lama-lama dia ngelawan Setelah ngelawan Nanti ketika dia mati Dia bilang sama Allah Ya Allah Aku dulu kau titipkan kepada si Fulan bin Fulan Tapi saya tidak diajarkan untuk sholat Tidak diajarkan baca Al-Quran Makanya aku ingkar kepada engkau Maka sekarang saya menuntut kepada engkau Keadilanmu ya Allah Camkan dia Campakan dia ke neraka Karena aku tidak diurus dengan baik Na'udzubillahimin Inilah anak yang berbahaya Demikian adalah harta Harta yang Allah titipkan Kalau kita sedekahkan Harta yang Allah titipkan Kalau kita tidak zakati Tidak kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Ini berbahaya Karena harta akan menuntut kepada kita Aku dulu dititipkan kepada Fulan bin Fulan Tetapi Aku hanya digunakan untuk foya-foya Saat ini aku menuntut Campakan dia ke neraka Jahannam Karena dia sudah menikmati diriku Tanpa mengindahkan perintah-perintahmu ya Allah Na'udzubillahimin Maka gunakan Anak dan harta yang Allah titipkan Untuk menjadi wasilah Menambah ketaatan dan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita lanjutkan nanti Bagaimana tips-tips dan cara Anak-anak dan harta yang Allah titipkan itu Menjadi wasilah rahmat Allah Dan ridho Allah Ikuti di acara Damai Indonesia ku Segmen berikutnya Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin Masya Allah luar biasa sekali Apa yang disampaikan Gus Hayyid tadi bahwa doa yang sangat kita hafal Rabbana hablana min azwajina Wa zuriyatina kurata ayun Saya yakin kita semua hafal dengan doa tersebut Namun yang jelas aplikasinya terhadap mendidik anak Dan juga mengaplikasikan bahwa harta adalah Bukan sekedar anugrah Namun juga ujian Itu mungkin tidak semudah membalikan tangan Nanti kita akan bahas sedalam-dalamnya di segmen 3 dan juga 4 Namun di segmen kedua nanti Ustadz Asmar Lamboy akan menyampaikan tentang Harta adalah ujian Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia ku Usai jeda kami akan kembali Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selain anak adalah anugrah Yang juga sekaligus ujian Tadi disampaikan Gus Hayyid Tapi ternyata harta juga merupakan ujian Bagi diri kita Nah seperti apa selengkapnya Akan dibahas nanti bersama Ustadz Asmar Lamboy Ustadz muda kita Yang khas dengan logat makasarnya Kita perkenankan beliau untuk menyampaikan kepada kita semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Khalaqa kulla shay'in Min adem fa adem Wa khalaqa kulla shay'in Min nuri l-anwar Assalamu alayka ya rasulallah Assalamu alayka ya nabiya Allah Assalamu alayka ya habiballah Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Bahwa anak-anak dan harta Harta dan anak-anak adalah ujian besar bagi kita Kenapa harta menjadi ujian besar bagi kita Karena kita bisa melihat dalam kehidupan kita Harta itu berpengaruh penting dalam semua aspek kehidupan kita Aspek kebaikan maupun aspek yang buruk Kita bisa melihat bagaimana korun laknatullahi alayhi dilaknat oleh Allah Karena ia menjadi orang yang gila harta Sampai hari ini banyak korun-korun yang modern Bapak Ibu Dimana pangkat jabatan diraih dengan harta Orang mau jadi caleg, orang mau jadi DPR Orang mau jadi kepala desa semua butuh harta Jangan kan kepala desa mau jadi menantu saja butuh Butuh harta Maka tidak salah kalau Al-Quran menyebut harta begitu banyak di dalam Al-Quran Sehingga harta ini dianggap termasuk ujian terbesar Termasuk dalam surah Al-Hadid Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu Kenapa? Karena hakikat dunia itu adalah materi Materi itu disebut mal dalam Al-Quran Dan juga kadang kita artikan dengan har-harta Kita bisa juga melihat di dalam suratul munafiqun ayat 9 Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tulhikum amwalukum Jangan karena harta-hartamu Wala awladukum Dan jangan karena anak-anakmu Anzikrillah Menghalangi kamu mendekat kepada Allah Menghalangi kamu mengabdi kepada Allah Menghalangi kamu menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Siapa manusia yang seperti itu kata Allah dalam Al-Quran Maka pasti dia akan menjadi celaka Pasti dia akan rugi Pasti dia akan menjadi orang yang susah dunia dan akhirat Pemirsa TV One dimuliakan Allah Mudah-mudahan kita semua terjauh dari itu Bagaimana cara kita menjadi orang yang jauh dari fitnah-fitnah harta kita Sehingga kita menjadi celaka Syata'illah as-Sekandari mengatakan ada tiga rahasia Menjadi orang yang tidak diperbudak oleh mal harta-harta kekayaan Yang pertama Kita harus menggantungkan cinta kita Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Orang beriman itu Cintanya hanya tergantung untuk Allah subhanahu wa ta'ala Cinta anak, oke Cinta istri, oke Cinta jabatan, oke Akan tetapi jangan sampai materi-materi ini Menyebabkan hati kita tergantung kepadanya Hingga Allah keluar dari hati kita Sehingga kita tidak taat atas perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka rahasia yang pertama Ibu-ibu serta pemirsa TV One di rumah Tidak ada jalan yang lain Untuk mencapai puncak ketaatan kepada Allah Melainkan hanya menggantungkan cinta kita hanya kepada Allah Itu rahasia yang pertama Yang kedua Rahasia Bagaimana kita menjadi orang-orang yang senangtiasa bahagia Dan taat kepada Allah Dan tidak diperbudak oleh harta-harta kita Tidak diperbudak oleh perkakas-perkakas dunia Yang kedua Jalannya adalah bagaimana kita menjadikan hati kita ini Adalah hati yang selalu melihat dunia di tangan Dan melihat akhirat di hati Sekali lagi Melihat dunia di tangan Melihat akhirat di hati Jangan dibalik Jangan dibalik Tangan kita ini Adanya akhirat Di hati kita adanya dunia Celaka kita Tapi akhirat itu harus di hati Dunia itu di tangan Makanya doa Nabi Allahumma ja'al dunia Fi yadi Waja'al akhirah Fi kalbi Semuanya Allahumma Ija'al dunia Fi yadi Waja'al akhirah Fi kalbi Ya Allah Jadikan dunia di tanganku Dan jadikan akhirat Di hatiku Itu doa Nabi Inda kulli solatim maktubah Tiap-tiap Nabi Selesai melaksanakan solat lima waktu Tidak pernah tertinggal ini Dalam sahibu hari Itu riwayatnya Pemirsa di rumah Jangan lupa Amalkan terus itu Jadikan dunia di tanganku Jadikan akhirat di hatiku Apa yang menyebabkan Seseorang ini Berbuat siang malam Untuk menghasilkan harta Menghasilkan Kekayaan Sehingga tidak memperdulikan Mana yang halal Mana yang haram Disebabkan karena Di hatinya ada mobil Di hatinya ada istri Yang ingin dibelikan Bedak Ginco Perkakas-perkakas Kecantikan Di hatinya ada anak-anak Yang harus dibiayain Dan lain sebagainya Maka di hati kita ini Jangan sampai dikuasai oleh dunia Sehingga akhirat Tidak ada di dalam hati kita Dan konsep terakhirnya Kita harus Menjadi orang-orang yang Fatawakkal Allah Kita harus serahkan Seluruh persoalan Dan urusan hidup kita Hanya untuk Allah Karena kita datang dari Allah Kita hidup karena Allah Dan kita akan mati Kembali kepada Allah Kalau ini prinsip Tiga ada dalam kehidupan kita Insya Allah Dunia Tidak akan Memperbudak kita Saya kira Itulah yang saya ambil Sebagai pengisi Pada kesempatan Yang berbahagia ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Sekala yang disampaikan Atau dipaparkan Ustadz Asmar Lambu Bahkan kita diajarkan Untuk doa Seperti yang diajarkan Oleh Nabi Bahwa Harta kita Ada di tangan kita Dan akhirat kita Ada di hati kita Namun bagaimana implementasinya Agar Anak dan harta Tidak menjadi fitnah Atau ujian Bagi diri kita Saya yakin Banyak pertanyaan Di antara kita Nanti di segmen Tiga dan empat Kami akan buka sesi Tanya jawab Termasuk para Ibu-ibu yang ada di sini Nanti ada dua guru-guru Kita akan memberikan Jawabannya Tetaplah Di Damai Indonesia Aku Baik pemirsa Nama Sidi Program Damai Indonesia Aku Selain Harta Dan juga Anak yang menjadi Anugrah Ternyata juga Menjadi ujian Dan juga fitnah Bagi kita Nah kita sudah Tiba di Segment Tanya Jawab Ada Ibu Nining Yang insya Allah Nanti akan Dijawab oleh Gus Hayid Silahkan Ibu Nining Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Ibu Nining Dari Jakarta Timur Saya akan bertanya Saya akan bertanya kepada Gus Yajid Gus Ayid Begini Bagaimana Solusinya Teman saya Punya anak Tapi orang tuanya Itu akan memasukkan Ke pesantren Dan anaknya Masih Ngeragu Itu aja Bagus Yang saya Tanyakan Bagaimana Solusinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Nining Baik Gus Silahkan bisa dijawab Ini memantapkan hati Anak Agar masuk Pesantren Baik Ibu Sebab Tak kenal Maka tak Sayang Kita sudah tahu Rumusnya Kalau tidak Kenal Maka pasti Tidak suka Cara pertama Agar anak Suka dengan Dunia Pesantren Kalau orang tuanya Memang ingin Kelak Kalau besar Menjadi anak Yang soleh Soleha Hafal Quran Ahlil Ilmi Tukang Dakwah Nantinya Sejak kecil Anak-anak Kita Yang menjadi Titipan Allah Ajak Keliling Ke pesantren Ajak Anaknya Ini loh Pesantren Mulai dari Yang tradisional Sampai Yang modern Anak Mau dimana Oh saya suka Disini Oh saya Suka disini Oh saya Gak suka disini Tapi saya suka Disini Nah muncullah Cinta itu Nah yang kedua Ini Tidak kalah pentingnya Setelah kita Mendide anak Untuk cinta pesantren Dengan mengajak Silaturrohim Jangan lupa Kalau betul-betul Orang tua itu Ingin anaknya Di pesantren Berbanyak doa Di malam hari Saat anak Mau tidur Divisualisasi Dibangun Imajinasi Nah Nanti ke pesantren Ya Kalau Di pesantren Nanti Anak-anak Bisa hafal Quran Banyak temennya Bisa jadi Orang yang melanjutkan Perjuangan Rasulullah Seperti ustad-ustad Kiai-gai yang di TV Ayah Bunda Senang Kalau anak-anak Bisa seperti itu Mau tidur Mereka terbangun Nah Ketika mereka tertidur Kita bangun Mohon sama Allah Ya Allah Bukalah hatinya Agar ringan Untuk mempelajari Ilmu-ilmu Agama Yang kau turunkan Melalui Al-Quran dan Sunnah Insya Allah Anak akan Lebih ringan hatinya Untuk didorong ke pesantren Nah yang terakhir Berbanyak Membaca Solawat Sambil mau Masak nasi Solawatin Sambil mau Masak Lauk-lauknya Solawatin Bikin tehnya Bikin susunya Disolawatin Doa sama Allah Ya Allah Semoga yang masuk Kepada Mulut Anak saya Ini Kelak menjadi Wasilah Cintanya anak saya Kepada dunia ilmu Dan Ibadah Taruh pesantren Pahala mengalir Anak insya Allah Terjamin Ilmunya akan bertambah Akhlaknya akan Semakin sempur Nah sehingga Kelak akan menjadi Anak yang soleh Solih Yang membanggakan orang Tuanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Penjelasan dan pemapanan Sangat luar biasa sekali Dari Gus Hayid Ini ada kaitannya dengan Tadi Gus Hayid Menyiung tentang gadget Ini sepertinya Pertanyaan yang akan Juga ditanyakan oleh Ibu Retno Insya Allah nanti akan Dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo Silahkan Ibu Retno Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya perkenalkan diri saya Nama saya Ibu Retno Dari Kecamatan Pasarbo Yang ini saya tanyakan Pak Ustadz Bagaimana cara Mendidik seorang anak Yang di jaman Era globalisasi ini Karena pengaruh anak Sangat kuat dengan gazet Dan kehidupannya Tidak lepas dari gazet Demikian pertanyaan saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Ada paradigma Atau fenomena Yang juga Selama ini Mungkin juga salah ya Karena orang tua Ingin anaknya Biar anteng Kita kasih gazet aja Silahkan Ustadz Asmar Bagaimana Oke Alhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulullah Gazet Ini adalah Fenomena Yang sangat Merusak hari ini Akan tetapi Manfaatnya Juga banyak Nah bagaimana Kondisi anak-anak Kita saat ini Agar ia menjadi Orang-orang yang tidak tergantung Kepada gadget Sehingga dia bisa rusak Dengan gadgetnya itu Maka Ada tiga tips Pertama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengajarkan kepada kita Adibu Awladakum Qabla Wiladah Ini Atar Diucapkan oleh Imam Ali Akan tetapi Juga Ada yang mengatakan Ini adalah hadith Rasulullah Sallallahu 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 Ajarkanlah Anak-anakmu Sebelum Engkau lahirkan Jadi Ibu-ibu ini Sebenarnya Ada Pelajaran Psikologi Sebelum Anak itu Dilahirkan Bagaimana caranya Orang tua itu Harus Menjadi Contoh Bagi Anaknya Terutama Sebelum Dia lahir Dia banyak Mengingat kepada Allah Dia rajin Dia perbaiki Ibadahnya Dia banyak Mendoakan Agar mendapatkan Anak-anak yang Soleh Maka ketika Dia lahir Nantinya Insyaallah Allah akan Mengarahkan Ia menjadi Anak yang Baik Maka Awali Mendidik Anak itu Dengan Mendidik Diri Sebagai Orang tua Itu tips Pertama Makanya Ada prinsip Kalau Bapak Kencing Berdiri Anak Kencing Berlari Maka Dari itu Orang tua Sebagai tulang Punggung Output Utama Bagaimana Anak kita Bisa menjadi Anak yang Baik Terutama Ia tidak akan Dilalaikan oleh Gadget Itu yang pertama Ini pesan Rasul Yang kedua Tipsnya Adal Adibu Awladakum As-salah Ajarkan Anak-anakmu Beradab Dengan sholat Jadi sholat Ini Memiliki Hikmah yang Sangat dalam Yang pertama Kita akan Mengajarkan Anak-anak kita Mengatur Waktu dengan Baik Jadi kalau dia Sholat lima Waktunya Setiap Azan Berkumandang Dia sudah Tinggalkan Gadgetnya Dia sudah Tinggalkan Kegiatannya Maka Lama-lama Dia akan Terbiasa Oh sudah azan Tinggalkan HP Bahkan ketika Ada kegiatan Kegiatan penting Dia tidak akan Terpengaruh Dengan HP Kenapa Karena dia Sudah terbiasa Mengatur Waktu Dengan Sholatnya Makanya Mendidik Anak Kata Rasulullah Itu Jangan Susah Susah Jangan Pusing-pusing Memulai Dari mana Mulai Dari bagaimana Kita Mendidiknya Dengan Mengajarkan Sholat Tepat Waktu Itu konsepnya Baik Masya Allah Luar biasa Sekali Saya yakin Masih ada Beberapa Tips Lagi Baru Dua Tips Nanti Kita Teruskan Di Segmen Berikut Dan Saya yakin Para Ibu-ibu Di sini Dan Para Pemirsa Di rumah Masih banyak Pertanyaan Mengenai Anak Dan Harta Apakah Menjadi Anugerah Atau Menjadi Ujian Bagi Diri Kita Semuanya Tetaplah Di Damai Indonesia Kau 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 Baik Pemirsa Anda Masih Di Program Damai Indonesia Kau Masih Dalam Tema Besar Kita Anak Dan Harta Adalah Ujian Nah Sudah Ada Ibu Ida Yang Insya Allah Nanti Akan Dijawab Oleh Ustadz Asmar Lambu Silahkan Ibu Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernahal Nama Saya Ibu Haja Ida Saida Dari Jakarta Timur Tadi Ustadz Mengatakan Bahwa Ketika Kita Melidik Anak Melidik Anak Dengan Sesuai Dengan Aturan Agama Islam Dan Perintah Allah Rasul Dan Anak Itu Kita Sudah Didik Dari Mulai TK Terus SD Selanjutnya Dia Ngikutin Apa yang Kata Kita Tapi Setelah Anak Itu Sudah Dewasa Artinya SMA Dia Sudah Mulai Sudah Mulai Tidak Mendengar Lagi Apa yang Diarahkan Oleh Orang Tuanya Kalau Ustadz Katakan Tadi Anak Itu Ketika Kita Meminta Dia Untuk Solat Terus Dia Tidak Melakukan Saat Ini Dia Melakukan Apakah Itu Orang Tua Itu Ikut Berdosa Padahal Kita Sudah Didik Dia Dengan Agama Tadi Ustadz Katakan Kalau Anak Itu Di Perintah Kita Tidak Di Perintah Anak Mendak Wah Kita Saya Tidak Diajarkan Agama Oleh Orang Tua Saya Tapi Sebaliknya Ustadz Afwan Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bisa Kita Tangkap Pertanyaannya Silahkan Terima 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 Pertanyaannya Ibu Ida Anak Ketika Dia Sudah Dewasa Susah Lagi Untuk Kita Arahkan Maka Dari Itu Jawaban Yang Saya Berikan Tadi Di Segmen Pertama Itu Bahwa Bagaimana Anak Ini Kita Bisa Didik Dengan Baik Yang Pertama Di Masa Masa Kecilnya Itu Kita Harus Mendidik Dia Dengan Sholat Itu Konsep Setelah Itu Tentu Kita Harus Banyak Membawa Ia Kepada Ilmu Ilmu Agama Seperti Halnya Dengan Pesantren Pengajian Karena Semakin Banyak Kita Mendengar Kebaikan Hati Kita Akan Semakin Lembut Tetapi Semakin Banyak Kita Mendengarkan Hal-hal Yang Tidak Baik Itu Akan Membuat Hati Kita Semakin Kotor Hitam Maka Bagaimana Mencerahkan Hati Ini Harus Selalu Mendengar Nasihat Agar Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Sehingga Hatinya Itu Selalu Diberikan Kelembutan Oleh Allah Dan Dia Mudah Untuk Kita Atur Persoalan Dosanya Apabila Kita Sudah Arahkan Dengan Baik Didik Sholat Dengan Baik Mengajarkan Agama Dengan Baik Masukkan Di Pondok Santren Kasih Guru Ngaji Dengan Baik Lalu Mereka Menjadi Orang Yang Tidak Taat Maka Orang Tua Sudah Terlepas Karena Ia Telah Mendidik Anaknya Dengan Baik Sebagaimana Nabi Allah Nuh Punya Anak Dan Istri Tidak Beriman Kepada Allah Padahal Dia Adalah Nabi Yang Telah Mendidik Anaknya Karena Itulah Ketetapan Allah Bagi Dia Sebagai Ujian Sedangkan Kita Sudah Lepas Kewajiban Untuk Mendidik Saya Saya Kira Seperti Itu Mungkin Ada Tambahan Dari Guru Silahkan Mungkin Ada Tambahan Sedikit Termasuk Ketika Harta Menjadi Ujian Bagi Kita Seperti Apa Mungkin Bisa Ditambahkan Ibu Tadi Bertanya Apakah Berdosa Kita Ketika Sejak Ketil Kita Didik Anak Untuk Sholah Tapi Ketika Udah Dewasa Tidak Mau Islam Mengatur Ada Ukuran Taklif Ukuran Pebebanan Yang Harus Ditanggung Orang Tua Atas Anaknya Sampai Kapan Sampai Akil Balik Akil Balik Itu Apa Kalau Laki Sudah Mimpi Basah Saya Enggak Perlu Lanjutin Habis Mimpi Basah Apain Paham Kan Kalau Perempuan Sudah Keluar Darah Head Maka Kalau Anak Anak Yang Sejak Kecil Kita Didik Dengan Baik Kita Ajari Ngaji Kita Perintah Sholat Sampai Akil Balik Sudah Kita Didik Dengan Baik Kita Sekolah Kita Pesantren Kan Tapi Nanti Setelah Itu Dia Tetap Tidak Mau Menjalankan Perintah Allah Enggak Mau Sholat Maksiat Dia Udah Nanggung Sendiri Kita Udah Enggak Dosa Oleh Karena Itu Sejak Kecil Kita Harus Menyiapkan Perangkat Ilmu Dan Adab Jadi Sudah Disampaikan Ustaz Asmar Adibu Wiladah Dengan Cara Apa Kita Kasih Teladan Nah Biasanya Anak-anak Kita Yang Tidak Mau Sholat Kalau Udah Besar Karena Orang Tuanya Enggak Disiplin Waktunya Sholat Orang Tuanya Nonton TV Nyuruh Anaknya Sholat Yaitu Namanya Asal Ngomong Anak Enggak Bisa Nyontoh Coba Kalau Waktunya Sholat Orang Tua Berangkat Pasti Anak Makanya Kalau Orang Tua Enggak Bisa Disiplin Taruh Di Pesantren Titipkan Kiai Disana Sudah Ada Aturan Waktunya Sholat Nah Berikutnya Kalau Kita Sudah Bisa Mendidik Anak Dengan Baik Lalu Anak Itu Bisa Tumbuh Kembang Sesuai Dengan Harapan Kita Itulah Anugrah Dari Titipan Allah Atas Anak Kita Dalam Satu Riwayat Disebutkan Barang Siapa Yang Memiliki Anak Tiga Kemudian Dijaga Oleh Allah Sampai Dia Menikah Bertemu Dengan Pasangannya Maka Bagi Orang Tuanya Adalah Surga Sahabat Lain Bertanya Kalau Dua Ya Rasul Allah Kalau Dua Surga Kalau Cuma Satu Ya Rasul Allah Surga Juga Kalau Enggak Punya Anak Pungut Anak Biayain Menjadi Donatur Anak Yatim Insya Allah Surga Masya Allah Luar Biasa Sekali Materi Materi Tawasanya Yang Disampaikan Oleh Guru Guru Kita Mudah Mudahan Membuka Wacana Baru Bagi Kita Bahwa Anak Dan Harta Ternyata Bukan Hanya Saja Menjadi Anugrah Namun Juga Ujian Yang Itu Membuat Kita Semakin Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Pemirsa Kita Sudah Di penghujung Acara Akhirnya Kami Undur Diri Saya Muhammad Sofian Mewakti Kuru Yang Bertugas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita Berdoa Kepada Allah Semoga Pertemuan Kita Pada Hari Ini Diberkahi Oleh Allah Allah Anugrah Kepada Kita Anak Yang Salih Salihah Keluarga Yang Sakinah Mawadda Warrahma Dan Allah Selamatkan Kita Semua Dari Berbagai Macam Balak Musibah Dan Fitnah Akhir Zaman A'udhu Bilal Minash Shaitan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rab-bilal-Alamin Hamd Al-Shangirin Hamd Al-Nai-Main Hamd Yuuafi Niamah Yuka Fii Mazeed Ya Rabbana Ya Allah Wale Alhamdul Kama Yenbagh Lijal Wajhike Al-Kariim Wale Al-Azim S-Lutanik Wa S-Salaat Wa Al-Salam Wa Al-Rasul Allah S-Sala Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah